selamat menikmati kita akan jadi cakek hehehe company name hmm city taxi loh kenapa gak bisa city taxi hehehe company logo oh bebek ada bebeknya kita akan pilih bebek ini aja ya warna perusahaan oke uh jadi tulisannya lho hitam kalau enggak terang warnanya enggak akan kelihatan oke gini aja ya atau ini oh ini bisa diganti jadi putih guys gimana sih nah gitu nah kini saja oke lanjut hehehe selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang di barcelona di barcelona jadi kita di barcelona jadi kita di barcelona jadi kita di barcelona kita harus cari sim dulu eh 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 mobilku kuning kok tahu sih kalau aku suka kuning oke 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 jangan jangan di skip nanti gak tahu arah jika oke 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 Oke. Start button. Hang-hang. Speed. Mana speed? Oke. So for now, you won't have to worry about that. Release the handbrake by pressing the handbrake button. Oke. Very good. Now you can drive. Increase the speed by pressing the acceleration button and drive to the marker in front of you. You can brake by pressing the brake button and turn the wheels with the turning buttons. Oke. Aku mulai ke. Eh? Kanapa ke. Oke. Aku harus berhenti di hijau ini, kah? Oke. 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 Look at how much you can turn the steering wheel. It's worth noting that the steering wheel and the cars wheels turn slowly at the start and then pick up speed as they approach their left or right limit. If you're ready, park the car in the marked space in front of you. Of course, you can change the view by pressing the view button. Oke lah. Disana. 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 View button-nya apa? Oh, gini. Jadi lebih enak. Plus person, you guys. Jadi kalau gini. Oh, okey. Oke lah. Gini lebih enak. Oh ini. Ya aku susurkan ya. He susurkan. M treka di jejuk w Glen. Lipan green? He susurkan ga. Oh kenapa kini lagi? X dan key Oh bisa langsung menolak Oh gitu Untuk menolak ke atas untuk melihat lebih baik Tentang Oh oke Kilihat belakang Terus sekali lah banyak tombol Oke Oke itu Untuk memilih setiap opsi, menolak ke atas untuk menolak ke atas untuk menolak ke atas untuk menolak ke atas untuk menolak ke atas Yang mana? Ini 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 ya Ini ya Ini ya Ini ya Kecil ini ya Oh bukan wifers Ini 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 Apa? Biasa nyetir aku Ini 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 dan Ini Work Tabu Kayaknya Saat Inja Tubuh terbindah Hengin Selat Beloknya itu, awal-awal ketika tombol ditekan, itu putarnya sedikit, guys. Tapi kalau ditekan terus, itu akan menukik sekali. Oke. Tidak, paralel. Biasanya itu aku maju dulu, guys. Aju dulu. Oke. Stop. Jadi baru pantat yang undur. Aduh. Oke. Aduh. 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 Most importantly, your driving style. Avoid breaking traffic rules, as this may scare the client. Remember, the client won't wait forever. And note that the final destination will not be immediately available. It will only be revealed once the client is in the car. Okay, now we must drive to pick up the client. Exit the map by pressing the exit button. Follow the GPS route you can see on the minimap to the marked point and park in the marked space. deseret. Let's go to the next step. Okay, Pak. Ya, nggak se... ...sepelan itu, Pak. Aku harus menjemput orang. Ini harus disebelak sisi kiri atau kanan jalan. itu loh lampu merah sorry masih merah jadi aku tadi kena tilang enggak kan maaf aku dulu oke lah itu nah aku udah datang oke nah gitu ya now you know where to go drive to the destination point and remember to control the patient's bar yang mana patient's bar occasionally a client may initiate conversation and depending on the circumstances you may choose to engage or disregard them keep in mind that participating in the conversation could potentially boost your tips XP points and even improve your current patient's level oh baik jadi ada kemungkinan penumpang ini akan mengajak kita bicara merah kah? enggak kok jadi kalau kita bisa mengajak dia bicara lalu penumpangnya happy kita bisa dapat tambahan tips oke lah asik gamenya guys oke lah asik gamenya guys oh bintang 4 aku dapet bintang 4 oke jangan lupa bintang 5 ya pak oke kita dapat uang oke kita dapat uang oh iyalah kita harus beli bensin oh gila now let's spend some money see the gas station go there and refuel the car oke jadi di depan itu kebetulan ada gas station escape oke eh taxi life's over oke enjoy the game oke jadi oh itu loh 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 kenapa kok aku naik ke situ ya ampun loh loh kenapa handbrakenya ternyata ada handbrake aku enggak tekan handbrake uh ini apa loh di gas station itu loh di depan situ ini kan ya kenapa enggak bisa masuk stop beli bensin aja nah press stop untuk enter oke gas station panel jadi ini isi sendiri kamu punya dua pilihan untuk mengisi separuh atau langsung penuh pilih salah satu lalu x y oke cara pilihnya gimana review fill it up banyak sekali wongnya jadi wongku mana oh 3.000 di atas oke kita penuh oke mantap very good sekarang kamu bisa menggunakan charger untuk mobil elektrik mobil listrik ya dan juga tempat pencucian mobil dengan cara yang sama gimana tempat cuci mobil ini saatnya untuk mengunjungi garage garage ini seperti tempat untuk memperbaiki bengkel bengkel guys bengkel oke kita akan cari bengkel itu di map di map dimana yuk ada beberapa icons yang bisa dipilih kamu bisa you can set them according to your preferences akan ada banyak tugas disini kita bisa lihat di map sini ya berapa memberikan experience point yang banyak ada juga yang memberikan uang jadi dimana lihatnya kamu bisa memilih salah satu point oh lalu GPS nya bisa membuat tracking ke tempat itu begitu otomatis secara otomatis you can also change the tab oke kita bisa tekan tab tanda mobil oke untuk mencari bengkel belah mana loh ini aku dimana ya oh disini oke gak jauh ternyata oke jadi kalau di klik gini guys itu akan langsung ada tandanya kita tinggal mengikuti di peta nanti taxi job ini yang orang-orang ini ya oh jadi ada keterangannya guys jadi seperti ini ya ada sarah serano jaraknya medium lalu XP yang didapatkan 200 sampai 300 uang yang didapatkan 585 koma 86 jadi kita bisa pilih gini oke kita akan ke bengkel itu dulu untuk melihat kenapa gak bisa jalan why oh belum nyala mesinnya ya ampun iyalah isi bensin itu harus mati mesinnya lewat sini lampu merah itu hai aku ada di dalam stop handbrake oh sudah hijau oke jalan seperti kalau gak di handbrake itu jalan sendiri menggelinding ke depan oke lah kita harus gelok kiri kiri disini taksi kulup bagus mobil apa ini ya awas permisi hong 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 mau lewat oh jadi di peta gak ada ini ya tidak ada tanda bahwa ada penumpang akan naik gitu kita harus lihat di peta saja aku kira akan muncul kok guys itu loh guys eh kok besar belok lurus itu di peta itu sebelah sana ada gambar orang hijau itu sepertinya itu penumpang pak kok berhenti oh ada orang menyebang orang hong kok lama sih boleh kaku lebih dulu dari sini gini ini kiri dan kanan halur kiri dan kanan ternyata gak berpapasan ya dua duanya bisa lewat ke arah sana kelewat ini rumah orang kan garage ini rumahku ini oke oke selamat datang di bengkel ini adalah tempat untuk memperbaiki kendaraanmu membeli atau menjual mobil dan juga komponennya komponen itu spare part begitu ya dan mempersonal mempersonalize ini apa ya seperti menghias gitu ya dan meningkatkan kemampuan mobil kita begitu disini kamu bisa maintenance oh oh ternyata di atas ini ada tap-tapnya guys ini loh maintenance maintenance disini kamu bisa memperbaiki mobil kamu juga bisa memperbaiki individual parts bagian-bagian tertentu perlu diingat bahwa perbaikan ini hanya bisa dilakukan di bengkel di dalam maintenance ini kamu juga bisa mengisi dan mengecas mengecas mobil listrik begitu dan juga membersihkan bagian dalam mobilnya oke jadi bayarnya dimana oh ini sebelah sana review itu bayar segini atau mengisi penuh langsung bayar segini gak usah aku baru isi kok ini apa jadi kalau aku klik oh ini perbaikan teruskah kita betulkan repair kenapa gak bisa di klik oh bisa dilihat guys ini bisa diputar putar hebat sekali full repair repair kalau repair saja siapa oh cuma nambah oh cuma nambah persennya oke lah kalau gitu full repair aku belum dapat uang ini apa oh ini remnya full repair rem itu penting sekali apa gear disini kamu bisa melihat mobil yang sedang kamu gunakan dan mobil yang sedang dijual pada saat ini kamu hanya punya satu mobil yang menjadi milikmu begitu jadi kita bisa punya lebih dari dua mobil satu atau dua gitu kamu bisa memilih mobil lain mengecek parameternya dan membelinya jika kamu punya uang oke siap wih 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 harganya 5 ribu vintage car ya gak bisa cepat ya guys ya itu speednya cuma segitu siapa yang mau naik nanti di panel parts kamu bisa membeli dan menginstall memasang parts baru untuk mobilmu setiap part punya spesifik kategori kamu bisa mengganti-gantinya di customization panel oke oke jadi ada kodex untuk membantu kita melihat lagi tunggu 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 kita lihat dulu ini belum selesai ini customize kita bisa mengganti-ganti wih kok itu bentuknya lah oh bisa diganti-ganti guys masif sekali ini 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 apa ini wuh wih kalau naik taksi bawahnya ada lampunya kayak gini ya berasa naik roll rise hehehe lebay oke kita bisa ganti ini nya juga lalu lalu apa ini ya oh bumper bumpernya eh wih wih sudah jangan lihat dulu ya jadi kepingin lah aku ini apa partial rest apa maksudnya ya aku gak tekan dulu takutnya nanti tiba-tiba saja mobilku hilang jadi di driver kita bisa meningkatkan skill dari driver kita ya drivingnya eh dengan menggunakan skill point ini ya ada cost di sebelah sini harga yang harus dibayar ini skill point proficiency oke proficiency ini menggunakan station peralatan seperti membersihkan atau mengecas mobil itu gak makan waktu lama begitu ya guys ya don't have waste time oh oke eh eh duh bisa kakulang aku aku mau ambil yang ini apa ini drivers cost less money gaji ini apa lo obedience oh kita bisa membeli ini satu tiket per hari kita bisa meng-cancel satu tiket curatilang dalam satu hari ya kecuali curatilang untuk menabrak pejalan kaki oh gitu maintenance lebih murah oke proficiency yang tadi oke gak apa-apa ini aja ya ya sudah terlanjur gak apa-apa ambil itu ini statistiknya apa gak usah nanti oke jadi sudah siap menerima oh eh kita nyalakan dulu lalu kita lihat peta ini apa tanda tanya interesting oh akan ada tanda tanya tanda tanya di dalam peta ini ya jika kita mendatangi lokasi ini kita akan dapat experience point aku mau lihat dulu ya sebentar saja sebelah mana itu ini satu arah remnya belum dilepas hujan kenapa mobil berhenti ditabrak ya ampun sampai bunyi itu alarmnya gak keluarkan orangnya baru diperbaiki mobilnya keluar bengkel langsung nabrak gimana si kawakan sekali ini nyetirnya oke siap itu mobil putih itu dia mau kemana si jadi akan ada banyak jadi aku sudah dapat XP kan aku sudah lihat itu lho dapatkah aku oke oke di depan itu ada orang kita akan mencoba mana kah jadi aku harus terima dulu gini ya gini ya iya nah nah kalau enggak enggak muncul itu tanda berhentinya itu oke siap jadi kalian juga bisa menggunakan first person ya guys aku lebih suka gini nah naik silahkan apa mana adek wuih yang betul aja iyalah aku belum lihat kanan kiri salah aku ini guys bisa setir gimana sih jadi kalau mau seperti tadi keluar gitu ya itu harus lihat belakang dulu apa apa itu tadi lah wih lampu merah jadi kalau ditekan dua enggak bisa yuk hijau oke tunggu 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 aku mau coba bisa kah rugi aku guys kalau first person gini jadi aku mau belok kanan kenapa aku ambil bajur kiri enggak baik ini salah enggak boleh menakutkan sekali lampunya hijau belum hijau itu ada taksi lain di depan situ pak polisi ini pak ini sih pak enggak lihat belakang ya kan kok bisa enggak lihat belakang mau ambil lajur yang lain ini harus lihat belakang dulu ada pak polisi disini aku berhentinya di dekat pak polisi hai pak aku mengikuti peraturan kok pak udah hijau oke iiii ada pak polisi oke jadi lampu itu otomatis menyala ya ini apa oh handbrake oke mana sih tanda bensinnya enggak ada disitu masih jauh itu 3,57 km masih jauh kabar ya mbak halannya macet mbak oke lah kenapa semua ambil kiri jadi manusia kenderung untuk ikut-ikutan semua kiri kita mau ikut kiri padahal harusnya kan kita mau kemana ya itu yang konsisten gitu loh kalau bingung di jalan belakang kita atau depan kita itu akan bingung juga bahaya kita bisa membahayakan orang lain enggak boleh gitu bu ada apa di depan situ apa yang aku lewati itu uduk cuma akak iya dak kenapa di jalan itu tadi merah-merah itu bikin orang mual aja oke kita belok sini tuh siapa yang nabrak aku seperti ada suara ditabrak ya kenapa itu belok ke kanan gitu oh oh ada patung di tengah situ baiklah baiklah oke lampu merah hai loh kenapa kamu nabrak aku aku loh sudah yang ditempat wah jadi rusak nanti mobilku ternyata orang lain juga bisa menabrak kita padahal aku berhenti loh hong hong gimana cara tim-timnya tim-tim kenapa nyala terus ya lho 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 apa yang terjadi aku melihat kesana sebentar saja sudah nabrak orang aku yang nabrak kah atau aku yang ditabrak ada suara apa sepertinya mobilku rusak parah guys apa yang terjadi tunggu-tunggu aku mau lihat dulu ya ampun aku lupa gak lihat belakang kelihatannya yang tadi itu juga salah guys ayah ini jadi sopir taksi maaf 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 kak aku lho nabrak sampe rusak gitu ya lho tiba-tiba berhenti sendiri gak bisa kita harus gini aja maaf maaf ya kak waduh hilanglah tipsku hilanglah tipsku aku gak jadi dapat tips tidak gak bisa direm guys mungkin ini breakku rusak sepertinya ayo jalan apa yang kau lakukan ya ampun kenapa dia berhenti disitu ini kenapa orang itu ya ya lho berhenti 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 gitu apa karena habis aku tabrak itu dapet kena tilang aku guys oh tidak ini sungguhan kayaknya remku bermasalah ini aku gak bisa nge-rem aku guys remnya jadi wah hebat sekali ya jadi benar-benar realistik gitu ketika aku nge-rem remnya masih bagus itu cepat sekali aku rem langsung berhenti ini gak berhenti-berhenti wah aku harus hati-hati nih jadi di depan itu ada tikungan tajam aku harus pelan-pelan karena mbaknya sudah marah tadi ini masih jauh kah oh udah mau datang oke 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 kita sudah mau datang mbak sabar ya itu masih 200 meter lagi oh jadi gitu guys kalau kita melakukan kesalahan langsung dapet surat tilang sejumlah pelanggarannya gitu ya tadi aku bayar 25 oke sudah di depan situ sabar mbak ya ayo om kenapa berhenti di situ om oke maaf ya mbak maaf mbak oke jadi ada langsung masuk sama seperti oke 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 aku berhenti ayo di orang-orang menyetirnya gak betul banget sih gimana sih udah tau itu oh mungkin remmu juga rusak remmu juga agak beres itu masuklah ke bengkel ayo oh lampu merah oke ada lampu merah di situ ternyata oke jadi se isi seisi kok janganlah kau menabrak orang gak lucu seisi kota gak betul semua ini cetirnya ya ampun kenapa masuk gang kecil gini oke jadi dekat dengan tempatku tadi tapi karena satu arah ya guys aku harus memutar ini dia orangnya yang rambutnya blondi ada yang besar di di luar 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 di mana? ini gimana cara? mana lho? om? wah PHP om oke sudah rangkat ya jadi sifatnya orang itu juga mempengaruhi apa yang terjadi di dalam kabin ini kalau orangnya lebay semacam ini jangan kaget kalau ada banyak drama di dalam kabin putar yang di depan kita harus membetulkan dulu rem ini sepertinya bahaya sekali eh yang betul kamu mau kemana? iyaaah kenapa kamu mau ke kiri? kamu ambil lajur kanan lho wah kamu menyesatkan banyak sekali nanti kalau aku yang nabrak aku yang salah karena aku di belakang oke berangkat ya cus jangan keras keras karena remnya semi semi blong taksi dengan rem semi blong realistik sekali gambarnya aku suka game ini hehehe jadi ini bisa dimainkan sangat lama juga seperti supermarket simulator karena butuh ini mengantar ini butuh waktu leh leh apa yang terjadi mobilnya bergerak sendiri hehehe alibi orang kita yang nyetir bagaimana bisa mobil itu bergerak sendiri jadi mudah sekali lari sana lari sini apa karena itu mobilnya eh standart ya belum kita upgrade jadi mobil yang lebih bagus gitu mungkin ya iyaah remnya remku luar biasa ih mobil kecil di depan tuh lucu sekali kenapa aku nggak bisa pimpin ya pip pip gitu kok nggak bunyi tadi lho bunyi oke jalannya ini kecil-kecil sekali iyaah makasih iyaah jawab dengan tekan tombol A gimana cara i like it too thank you i like it too what type of car is it? eh combustion car it's a gas powered car oh is it newer or older model? new it's a newer model i just got it some time ago aku nggak lihat jalan guys karena diajak ngobrol bingung aku guys waduh aku gagal tidak kayaknya kita harus betulkan ini dulu aja kita ke garage dulu ya ya ampun ternyata diajak ngobrol orang itu bisa hilang konsentrasi ya karena aku harus memperhatikan tombol gitu oke lah itu pelajaran berharga semoga orang yang aku tabrak tadi nggak apa-apa ya aku nggak keras kok tadi setirnya tetap saja nabrak ya nabrak tak baik tak boleh awas erm tepet erm ok kamu juga belok situ ok eh eh jadi jalanan kecil seperti ini banyak sekali orang-orang jalan kaki guys sungguh kita harus ke garage itu banyak sekali ayo ayo pak jalan pelan-pelan mereka akan berhenti pak jadi orang harus sabar ya guys menunggu hal semacam itu kalau kita nggak ada penumpang loh kenapa harus cepat-cepat ya apalagi kalau ada penumpang kita harus mengutamakan keselamatan jangan cepat-cepat ganti orang cepat dapat uang gitu nggak boleh kita harus fokus ke pekerjaan kita kalau bisa ya pekerjaan apapun itu kita lakukan dengan terius begitu jangan pikir gampang lah nanti aku pindah kerja jangan jangan seperti itu itu akan menunjukkan bahwa kalian nggak berdedikasi nanti bos itu akan tahu gitu loh bisa kelihatan kok orang ini kok gitu gitu kok gawai ku ini kok gitu gitu kumpul astaga guys banyak sekali itu suratilang hancur Bang mobilku Bang janganlah kau tabrak aku tidak hancur-hancurlah mobilku penyok itulah guys pembernya belakang oh iya kenapa enggak kamu tabrak polisi itu ayo 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 tabrak hai 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 lampu merah Hai Oke jalan lampu merah nggak kelihatan ada lampu disitu Hai apa bisa enggak kelihatan Hai dalam aku nggak Hai menyetir cepat ini jadi harusnya segini aja ini 50 ini guys tadi kan diberitahu ya tepatan standar di dalam kota itu hanya 50 Oh gila disitu jadi masuknya lewat mana itu ya Hai ini kak putar gini hai 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 gua maaf pak Hai buku gila waduh tarasnya kok wih hehehehe luh ya pantesan remku puluh nol persen guys full repair Saka full repair eh semua full repair ini apa full wash isi kan isi habis lah uangnya hahaha ini apa ini apa khususnya oke lah kita sudah sip sekarang ya kita bisa beli part sini guys brakes kita bisa mengganti ini jadi mungkin nanti kalau sudah rusak lagi nggak usah diperbaiki kita bisa langsung ganti remnya begitu ya coba ya lihat ya Oh belum ada harus level 4 dulu jadi sekarang level 2 Oh siap oke hehehe bisa kaku customize 100 aku nggak mungkin melihat bagian dalam kabin Oke sudah baru kita akan lihat dulu aku ada di sini ini di tugas yang terdekat di sebelah sini kenapa nggak bisa di bisa di zoom kan ya ini ini nah eh eh kita akan coba menerima lagi Hai butuh sah untung saja itu loh untuk belok ya ampun iya iya maaf aku salah jalur mobil hijau itu lucu sekali oke oke aku harus belok kanan maaf maaf aku harus belok maaf 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 Ketimin aku loh hoi aku loh sudah rating jadi mana beloknya ya le SYKA loh terlewat ahahaha ini yah oke lah hai jadi seperti mengendarai mobil di GTA guys copot jantungku copot jantungku jadi banyak sekali kendala meskipun kita sudah mematuhi peraturan banyak sekali yang menggoda aku harus belok kiri itu dia disitu oh oke tante mau kemana tante tunggu ya aku lihat dulu bisa kah langsung belok kiri boleh gak yuk sepertinya kok gak boleh karena ada gps itu harus memutar jadi kita akan ikuti saja merah kita akan tunggu aku ini adalah driver yang baik aku harus mengikuti peraturan malu lintas oh gila oh gila sempit janganlah ajak aku bicara tante nanti konsentrasiku buyar jangan udah diam aja tante kenapa disuruh diam itu tantenya penumpang mau ngajak bicara kok ya harus dijawab itu jangan lo 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 ya enggak gitu enggak boleh gitu caranya bahaya sekali buat yang di belakang kalau aku keras itu tadi awas dia bahaya kita harus ingat di dalam mobil itu ada seseorang kalau aku setirnya gak betul bisa muntah dia di mobil jadi apakah ada fitur anak kecil gitu ya muntah di mobil mbak, jangan nyeberang sembarangan mbak bayang mbak meskipun disebrak gak gitu caranya aku harus belok kiri nanti depan ini belok kiri aku harus ambil kiri kajurnya jadi tanda-tanda jalan cat putih yang ada di jalan ini itu harus diperhatikan guys loh 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 maaf maaf ya salah maaf gang salah salah sorry sorry karena aku hadapnya gitu maaf maaf bu ya ampun kaget aku dia teriak itu tadi game ini juga ada jump scare nya tidak jadi karena point of view ku dari depannya mobil ya ketika aku mau mundur itu jadi salah tekan ke depan besok aku akan jadi supir bicycle aja bicycle aku antar naik sepeda sampai ke tujuan ada gak ya yang mau naik kita sudah sampai bu dengan aman bu udah bu maaf ya bu bu dapat uang berapa bu 228 oh bukan ini 244 oke jadi kita akan ambil ini jadi aku sudah bermain cukup lama yuk guys ini yang ajak aku bicara tadi setelah satu penumpang ini mungkin aku akan berhenti sampai disini jadi gamenya cukup kasih kalian langsung saja ke steam ini ada di steam awas-awas jangan ditaprak itu depan itu masih berhenti jadi yang mobil yang riting itu apakah dia gak akan maju berhenti disini dulu kenapa kalian ini apa yang terjadi aku gak mau menunggu kalian aku ada penumpang yang harus diantar aku lalas kalian selamat bersenang-senang disitu ya sampai malam jadi mungkin itu yang merah di lantai itu tadi di jalan itu tadi adalah polisi tidurnya di agara ini mungkin ya bentuknya aneh sekali perusak ban bentuknya kenapa lung cuma 60 70 waduh guys gak boleh cepat-cepat tadi 70 gak apa-apa sekarang 60 kena tilang ini maksudnya apa hukumnya gak jelas maaf jadi aku bisa kena tilang juga itu karena aku lewat di kajur yang sebelah sana kawan arah aku gitu gak boleh kalian suka gak game seperti ini ini memakan waktu guys ya tapi ini santai sekali untuk menghabiskan waktu ini oke lampu merah mana lampu merah tapi semua serentak berhenti lucu sekali ini ada apa konvoy kah konvoy kah oke kamu mau belok ke kiri kah kamu lo rating tadi aku mau ke kanan salah aku tadi salah ambil jalur awas-awas belakang ada mobil jadi dia gak ngajak bicara untung lah sudah datang dia tak mengajak bicara untung lah tapi gimana naik sini sini lah sudah datang pak tidur kah ada dua orang kah oh gitu siap oke jadi aku akan berhenti sampai disini dulu ya guys gamenya cukup asik aku bisa save disini oh gak bisa kah kenapa gak bisa save oh mungkin karena aku sedang ada tugas tadi aku bisa save guys jadi terima kasih sudah bergabung bersamaku hari ini untuk mencoba yang pertama kali taxi live kalau kalian suka kalian bisa ke steam untuk langsung mendapatkannya oke semoga hari kalian menyenangkan see you again next episode bye bye please like and subscribe and thank you for watching today bye 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 bye